Nusa Tenggara Timur Kenapa kemudian kami tertarik untuk datang ke tempat ini? Disinilah, dimana kekeringan, bencana alam, gagal panen, suhu panas ekstrim, dan orang-orang yang bersahabat melebur menjadi satu. Kami mengajak Anda mendengar kisah adaptif dari tempat ini, dimana kita dihubungkan oleh dampak yang sama. Sebuah ancaman yang sebenarnya sedang kita alam. Ancaman itu bernama perubahan iklim. Kami datang ke NTT karena di tempat inilah berbagai kisah adaptasi dampak perubahan iklim secara kolektif dilakukan warga di pesisir. Kupang adalah tujuan pertama kami untuk melihat bagaimana kisah ini dilakukan. Secara topografi, daerah ini terdiri atas pesisir pantai, detaran rendah, dan bukit bebatuan. Kota ini pernah dinobatkan menjadi satu dari sepuluh kota terpanas dengan suhu mencapai 37 derajat Celcius. Tiga tahun lalu, siklon seja pernah melanda kota ini dan melumat ke laut hingga daratan. Pengalaman itu jelas yang pertama dan takkan pernah terlupakan bagi warga yang tinggal di Kupang. Kami bertemu Radit Dian Tiano. Dia adalah satu dari banyak pemuda di kota Kupang yang melakukan aksi nyata dari dampak perubahan iklim. Kesapan hari, ia mengulis sampah di sepanjang pantai Rock Beach, di mana ia lahir dan digesarkan. Bisa dibilang, dia adalah penyelamat birta laut di pesisir kota Kupang. Ya, Badai Seroja membuatnya semakin sadar bahwa dampak perubahan iklim terjadi begitu nyaka di kota kelahirannya. Saya dengar soal cerita abang, abang ini aktif ngumpulin sampah, itu mulanya bagaimana sih? Kalau kenapa mau pilih sampah di laut, pengalaman pertama itu kita pernah nyelam, lihat ikan itu terperangkap di dalam sampah plastik, kantong kresek hitam gitu. Nah, itu susah keluar ikan-ikannya tuh. Terus diberserahkan juga di pesisir, di pasir. Kadang sampah yang ada yang tertanam di bawah lumpur. Nah, akhirnya kayak lumpur tuh jadi-jadi busuk kan. Kebetulan saya rumah di pesisir, aktivitas saya hari-hari kalau kayak gitu. Terus kayak rasanya juga tidak baik juga. Kalau itu dia kena di kita sebagai manusia, hidung tersebut pilek saja, sudah tidak enak gitu mau bernapas. Apa yang mendasari abang, itu melakukan kerja-kerja sosial sebetulnya. Pertama tuh, beta lahir besar di sini, di pesisir sini. Jadi, setiap ada perkembangan perubahan tuh, tahu betul. Kayak misalnya sampai dulu tuh sampah tidak ada sampah-sampah plastik yang sebanyak ini di pesisir. Nah, sekarang tuh mulai banyak. Kita biasa menyelam, jarang sekali ketemu sampah. Tapi makin kesini, makin kesini tuh menyelam tuh sampah mulai banyak di laut. Dan itu tuh mengganggu pandangan mata kita gitu. Dan lihat juga ikan terperangkap, penyut, terperangkap, terlilit dengan ini, apa, pukat-pukat senar di bawah. Dan itu tuh kayak sedih sekali, beta lihat tuh kayak merasakan, kasihan ya. Dulu tuh tidak kayak gini. Kalau hari Jumat itu sama warga di sini? Hari Jumat sama warga di jalan raya. Di jalan raya. Kalau di pantai? Di pantai tuh hampir setiap hari, saya sendiri sekarang dengan anak-anak kecil di sini. Pokoknya setiap mau mandi, setiap mau ini, nah biasanya ini kayak sampah gini dikumpulin di satu tempat? Biasanya tuh habis pilih tuh, kumpul di sini dulu. Biasanya kumpul di sini, habis itu baru pilah. Tapi pasti banyak jumlahnya, Bang. Lumayan, Bang. Setiap hari ada terus, Bang. Paling banyak berapa, Bang, ngumpulin satu hari ini? Satu hari sampai ini bisa-bisa-bisa di satu karong yang 20, ini. Karong yang 20 kilo tuh. Sampai 50 kilo? Nah, 20 sampai 50 kilo. Tapi emang berarti nyisirin sepanjang pantai ini sampai? Sepanjang pantai sampai belakang situ doang. Sebelumnya apa itu nggak begini ya? Nggak, sebelumnya itu tidak pernah sama sekali. Saya pas 2014 itu sudah berbalik ke arah, memang dulu kan hidup yang di jalan yang rusak kiri. Kanan, habis itu mulai rutin kayak begini, saya sempat di pernah di kata-katain oleh teman-teman kompleks. Di kata apa, Bang? Saya ini gila. Kenapa dibilang gila? Ini gila. Kok lu bisa pilih sampah di pantai ini yang semuanya masuk akal ini? Jadi kalau saya lagi pilih sampah tuh, doang lihat dan mau atau lihat di pantai, gue orang gila kayak gitu-gitu. Oh, sempat diajak? Diajak gila. Teman-teman? Teman-teman. Bahkan saya sempat pernah bertengkar sama senior-senior saya di sini karena saya larang mereka kalau parkir rauh, buang sampah di laut. Saya larang mereka tidak terima gitu ke layan di situ, sama senior-senior. Tapi abang ketika dikatain gila oleh teman-teman, itu gimana rasanya, Bang? Abang diemin atau gimana? Saya, ya sudah, saya diam. Saya tidak balas. Saya hanya sudah diam dan ketawa. Oke, sekarang Bang bilang gila, apa-apa. Tapi Beta juga bisa berpikiran kayak begitu bahwa Beta ketawa sama semua, Bang juga gila gitu. Karena Beta sendiri orang yang maksudnya gila tapi Beta lakukan hal-hal baik gitu. Teman-teman sekarang mulai sadar soal itu dan akhirnya sudah. Banyak yang ada yang ikut? Ada yang kemudian ikut? Akhirnya teman-teman sudah mulai sadar dan sudah mulai ikut. Dan mereka mengakui itu tuh ketika saya sering keluar dan banyak-banyak teman-teman tuh. Banyak teman-teman komunitas yang datang. Akhirnya dengan sendirinya mereka tahu ternyata dia yang dulu kata bilang dia gila tuh. Ini loh sekarang bahwa orang gila tapi punya-punya teman banyak sekali di luar kayak gitu. Tak hanya sampah, Radit juga melakukan konservasi terunggu karang di Telukot Pakupang. Kita ke tempat konservasi nih. Ini nama konservasinya apaan Bang? Ya Bang. Nama konservasinya apa? Nggak ada. Nggak ada di Rock Beach tempatnya. Nggak nama-nama konservasinya? Nama konservasi... Apanya tuh? Nama konservasi terunggu karangnya apa? Ada namanya nggak? Tidak ada Bang. Bagi Radit, menjaga terunggu karang berarti juga ikut menjaga bumi yang kita hun. Di Kupang, di mana panas tak lagi bersahabat, menanam sebanyak mungkin terunggu karang mungkin bisa jadi solusinya. Dan itu dilakukan oleh Radit dan kawan-kawannya. Sejak kapan itu terunggu karang itu? Terunggu karang itu buat baru-baru ini juga Bang. Setelah habis badai seroja, kita lakukan transportasi terunggu karang. Itu gelombangnya tuh memang, seroja itu memang sangat-sangat porak-poranda. Kerusakannya tuh bukan cuma di darat. Di lautnya tuh ada perubahan signifikan di laut tuh. Di dasar laut tuh terunggu karang. Dulu sepanjang garis pantai ini di Kupang tuh, itu terunggu karang bagus semua. Tapi pada saat siklon terobis badai seroja itu tuh, terunggu karang yang bagus-bagus tuh, itu rusak semua, hancur semua. Bahkan batu-batu yang besar di dalam tanah pun tuh, itu terangkat ke permukaan. Dan ini semua nih, ada panjang yang hitam nih, panjang ini terus sampai ke sana. Jadi sepanjang-panjang sampai di Kota Kupang sana, di dalam, di pasir panjang dari Namo Sain, NBS, Numbondela, sampai di pasir panjang, terus kelapa lima tuh, itu kelihatan tuh di depan pesisir pantai tuh 200 meter ke tanah. Terunggu karang juga? Itu terunggu karang, dulunya terunggu karang semua. Tapi sekarang sudah kebentuk kayak gini nih, batu-batu, tumpukan-tumpukan batu hasil dari... Ini kalau kalian kelihatan ya kalau misalnya... Air sudut sedikit kelihatan, ini saya sudah mulai kelihatan nih Bang. Bisa kelihatan nih Bang, ini batu besar nih. Dulu tuh ketanam, itu nggak kelihatan. Harapan saya untuk teman-teman anak muda, mungkin mulai dari sekarang tuh, Mari katong sama-sama untuk lebih siap dan lebih peduli, lebih pekah lagi soal lingkungan, soal perubahan iklim. Hal kecil yang katong buat itu cukup berpengaruh di masa depan. Ya, dampak perubahan iklim dengan datangnya pada Surja, memang banyak mengubah cara hidup warga di kota Kupang. Kami juga bertemu dengan Yasin Tadu. Dia adalah nelayan perempuan dan kami menyebutnya sosok pemberani. Dia menyuarakan hakat nelayan kecil di pantai pasir panjang. Salah satunya, ia berkampanye menolak pembangunan jogging track. Kampanye itu berhasil, dan beton di sepanjang pantai pasir panjang tak jadi berdiri. Ini, kalau saya baca, di sini sempat mau dibangun rencana jogging track ya? Iya, Kak. Dari sini sampai 2 meter kesana. Tahun berapa itu, Kak? Tahun 2014. Kakak salah satu yang inisiasi penolakan juga ya? Iya. Gimana sih perjalanan waktu penolakan itu? Waktu itu sempat didengar kabar kalau mau dibangun jogging track. Nah, di situ mulai ada, mulai gempar, warga sekitar mulai bilang kalau ada itu otomatis pasir akan hilang. Jadi dari situ mulai susun strategi apa yang harus dibuat. Akhirnya, kita rame-rame putuskan buat aksi penolakan gitu. Nah, salah satunya itu jalan minta dukungan buat pembatalan lewat video, lewat penyampaian via WA, biar telepon sampai akhirnya jadi menyalanggarakan itu, aksi demo. Pembangunan jogging track memang jadi momok bagi nelayan di pasir panjang. Selain dianggap tak relevan dengan kebutuhan, botonisasi sepanjang pantai itu juga bakal membuat susah para nelayan. Dan itu jadi kenyataan saat ini. Apa yang buat warga menolak, Kak? Karena ya, warga sendiri juga tahu kalau dampaknya nanti ada pada anak cucu. Pasti nanti masyarakat yang akan rugi, khususnya di pasir panjang kebanyakan nelayan kecil. Otomatis nanti mereka yang lebih banyak merasakan dampak dari itu. Salah satunya kesulitan parkir perahu. Kan di Kupang memang ada tempat parkir perahu kayak di TPO, tapi ternyata kalau dicek, di sana itu paling banyak kapal-kapal dari luar. Bukan kapal-kapal lokal, bukan pro-pro lokal yang bisa parkir di situ. Nah, kalau ada jogging track, itu malah mempersulit lagi. Ya, biasanya nelayan tarik perahu buat berbaiki perahu kayak bocor, bisa di pasir. Nah, kalau ada jogging track, otomatis hanya bisa. Kalau pasir panjang itu apa artinya? Pasir panjang itu mungkin karena pasirnya panjang, jadi tempatnya dinamakan pasir panjang. Kalau kelapa lima kan dulu dinamakan kelapa lima karena memang ada pohon kelapa yang banyak. Tapi karena sudah ditebang, sudah dibangun beton, sudah dibangun hotel, akhirnya kelapa lima kayak jadi nama biasa. Tapi kalau khusus pasir panjang, ada penolakan. Yang namanya pasir panjang ya selamanya dia akan berbentuk pasir panjang. Kalau sudah ada beton kan idamanya bukan pasir panjang, tapi beton panjang. Itu alasan sih kenapa harus ada penolakan-penolakan pembangunan yang merugikan. Ini kalau kayak gini, ini yang biasa? Iya, ini budidaya. Budidaya? Iya. Ini dia antara mau budidaya sama alam, karena yang alam ketong coba lepas. Oh. Lepas di sini kira-kira kalau dia dengan ini nanti jadi... Ini masih bisa hidup lagi ya? Sane lah. Sane bisa. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Dia sudah kayak luka. Kalau ngomongin dampak perubahan iklim, apa yang sekarang dirasakan, kak? Di posisinya kakak sebagai masyarakat layan dan sebagai aktivis di Kupang. Paling dirasakan itu kayak di bagian ekonomi sih, pendapatan. Semakin berkurang dan kayak semakin susah untuk mengakses ke laut. Dalam hal bukan melingkungan atau apa, tapi akses menyebrang untuk cari hasil itu semakin susah. Karena kan sudah tidak punya aset harus numpang, itu yang menjadi salah satu masalah. Terus yang kedua itu cuaca yang berubah-ubah. Tiba-tiba angin, tiba-tiba gelombang, itu yang membuat nelayan hari ini harusnya keluar. Akhirnya sebenarnya jadi keluar dan anggarannya kayak terbuang-buang begitu. Sejak kapan, kak, cuaca itu mulai mengalami perubahan di NTT, di pantai hasil panjang? Kalau menurut Betta, sebelum Seroja itu cuaca sudah mulai aneh. Kayak hari ini dia teduh, dua jam kemudian tiba-tiba dia bergelombang. Jadi dia tiga, Seroja tunggu sampai malam. Dua jam dia beda lagi, dua jam dia beda lagi. Jadi kayak harusnya sudah di tengah laut, masih mikir-mikir jalan kok Seroja, jalan kok Seroja, seperti itu. Tapi sebelum Seroja itu Seroja pernah begitu. Kalau sudah lihat cuaca, oh ini bisa jalan, langsung jalan. Jadi sama sekali Seroja bisa baca cuaca. Harapannya apakah terhadap pemerintah, kota, atau provinsi, maupun pemerintah pusat? Menurut Betta, apa yang dihasilkan dari perubahan iklim itu adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah setempat. Jadi kalau mereka sadar akan cuaca ekstrim atau krisis iklim itu nyata, harus mereka punya strategi. Tidak hanya di kalangan mereka, tapi kalangan bawah kayak nilain kecil punya pasti terdampak. Itu yang harus diutamakan, apa yang harus mereka lakukan. Tidak hanya sekedar janji, juga isu-isu belaka, tapi kerja nyata itu yang perlu. Di desa Tanah Merah, yang lokasinya sekitar 40 menit dari kota Kupang, kami bertemu dengan Joni Mesak. Dia sosok di balik rambunnya hutan mangrove di daerah ini. Boleh dikata, hutan mangrove dari bibir pantai desa Tanah Merah sampai Nelbaki, kebupaten Kupang, merupakan milik Joni. Ini desanya namanya Tanah Merah? Desanya Tanah Merah, cuma kampungnya nama kampung OBK. Oh, OBK. OBELO kecil. OBELO kecil. OBK itu artinya apa? OBELO kecil. Oh, OBELO kecil. Iya. Kenapa disebut Tanah Merah? Dulu produk batu merah dari sini, Pak. Dari sekitar Ketong sini. Tapi kalau pekerjaan di daerah sini, kebanyakan? Kalau sekarang kebanyakan semua nilai, lebih banyak nilai, Pak. Kalau di dua, kan di sini ada dua RT di kampung OBK sini. Itu semua, hampir semua nilai. Luar layak? Iya. Ini mangrove dari tahun berapa? Manggrove dari tahun 2004. Kenapa? Kemudian warga di sini, kemudian mana nama mangrove? Manggrove dari tahun 2007 ada penampangan pasir di sini, Pak. Jadi mangrove pada rusak semua, jadi abrasi. Kelihatannya terkesan sepele, menanam dan menjaga pohon mangrove. Tapi dibalik kepeduliannya, Johnny telah menyelamatkan desa Tanah Merah. Berapa hektare di luas ini, luas mangrove? Kalau yang masuk dalam, kan ini sudah termasuk dalam TWAL. TWAL itu apa? Taman Wisata Alam Laut. Oh. Yang masuk dalam hutang lindungnya BKSDA. Kepupas-kepupas? Oh. Ada 35 hektare. Kalau luas keseluruhan hutang mangrove yang ada di Tanah Merah ada 105 hektare. 105 hektare? Iya. Sejak ditetapin TWAL, saya dengar sempat ada warga juga, pulauan sini khususnya ya. Ini membuat perdes. Itu bagaimana sih ceritanya? Sampai kemudian ada perdes soal mangrove. Kan untuk menjaga mangrove ini agak sulit, karena masyarakat sering ambil untuk buat rumah. Jadi bahan seperti tiangnya dari bahan mangrove. Jadi untuk mengatasi itu, kita buat perdes. Perdes yang mengatur tentang mangrove. Jadi ada sanksi-sanksinya. Kalau kedapatan, ada sanksi yang diberikan kepada yang mengambil itu kayu. Misalkan contohnya apa? Misalkan kalau mengambil... Kalau kedapatan mengambil, dia disanksi dengan uang 1 juta, sama kan disini kita orang nasrani semua. Jadi babi 1 ekor, sama beras 1 karung. Dengan penanaman kembali, kalau ambil 1 pohon penanaman kembali, sekitar 10-20 pohon. Jadi ada uang, babi, beras, sama bibit, nanam. Dulu disini, Pak, kalau warga disini, kalau mau mencari seperti kerang, ikan, piting, harus ke tempat yang jauh. Dengan ada yang mangrove ini, masyarakat sini tinggal tebar keramba di dalam mangrove, dapat ke piting, bagi kerang juga ada. Jadi itu menolong mereka juga, Pak. Jadi mereka sambut baik juga. Berarti sejak adanya tambang pasir, tangkapan ikan itu sebetulnya mulai jauh, ya? Iya, mulai jauh, Pak. Tapi kemudian ketika warga menanam mangrove, itu biota-biota laut kemudian... Iya, biota laut. Iya, banyak disini. Iya, banyak disini. Dan ini mangrove juga bisa... udang-udang bertelur disini, ikan, piting. Jadi menolong juga, Pak. Untuk masyarakat sini. Tapi om, kalau ngomong-ngomong, kenapa om mau melakukan ini sebetulnya? Apa alasannya? Karena memang kalau tidak lakukan ini, rumah-rumah kita yang disitu kan, nanti habis semua kan abrasi. Jadi lebih baik jangan sampai terjadi abrasi, rumah-rumah rusak ya kita... Pas badai kemarin gimana, Pak? Badai kemarin yang badai serau jatuh, ya di kampung sini memang ada rumah yang rusak, tapi angin yang kencang bisa diredam oleh mangrove, Pak. Jadi yang rusak cuma rapas aja. Tidak sempat sampai rusak parah juga. Termasuk air laut nggak? Air laut nggak. Nggak ada sampai ke daratan? Ke rumah-rumah warga nggak ada? Nggak. Harapan om, dengan isi perubahan iklim itu, harapannya apa om? Semoga hutan ini mangrove ini terjaga terus sehingga dampak perubahan iklim tidak berpengaruh untuk kita masyarakat di sini. Ada satu keinginan kami yang mungkin belum tercapai karena mungkin terbentur dengan undang-undang yang lama. Nah, itu rencananya mau buat ekowisata di sini. Selain perdes, salah satu upaya untuk menjaga hutan mangrove ini tetap ada di Tanah Merah, itu ya dari tadi dengan dibentuk ekowisata ya? Iya. Tapi ancamannya ada om, bahwa memang ini akan hilang sebetulnya. Ada bahwa memang wilayah ini nantinya akan dijadikan sesuatu, Pak? Kalau untuk sekarang tidak ada. Tidak ada. Karena ini memang kita jaga, ada yang menawarkan untuk buat tambah garang, tapi kita tidak mau. Ini sudah capek-capek kita tanam, masa dibuat tambah garang. Warga menolak ya? Iya, menolak. Jadi ada pengusaha yang menawarkan? Iya, ada investor dari luar, dari daerah Jawa yang menawarkan mau buat tambah garang 15 hektare, tapi secara lebih cairan dengan saya, saya tidak mau. Jika di Kupang punya cerita bagaimana warganya menjaga pesisir, karena dampak perubahan iklim, kami jadi penasaran, apa yang dilakukan di daerah NTT lainnya. Kami datang ke Larantuka di Pulau Res Timur. Karena di tempat ini, ada kisah adaptif menjaga pangan lokal, termasuk juga menjaga konservasi air sebagai upaya menghadapi perubahan iklim. Kami datang ke Desa Hewa untuk bertemu dengan Maria Monisogie di Kecamatan Ulang Gintang, Kabupaten Pulau Res Timur. Perlu dua jam perjalanan untuk mencapai daerah ini, karena lokasinya ada di perbatasan antara Larantuka dan Mulunire. Maria Monisogie adalah sosok di balik upaya memberikan pangan lokal yang perlahan mulai hilang di Pulau Res Timur. Sejak kapan sih, Kak, inisiasi kakak tanam-tanaman panganan lokal? Kalau inisiasi awal sih, sejak 2016. Kalau soal mengenal pangan lokal itu memang dari dulu, karena latar belakang orang tua itu sebagai petani. Jadi hal yang paling mendasar yang kemudian membuat kami terinspirasi untuk melakukan budidaya pangan lokal itu yang pertama bahwa kami melihat bahwa potensi pangan lokal di wilayah kami itu sangat banyak dan beragam. Namun saat ini, dari keberagaman pangan itu banyak yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat lokal kami. Mereka tidak budidayakan lagi yang membuat pangan-pangan lokal itu hilang. Nah, dari situ ada juga faktor lain di mana bahwa ketika berbagai ritual yang dilangsungkan di daerah kami yang mana dalam ritual ini juga dibutuhkan pangan-pangan lokal itu. Ketika pangan itu hilang, maka ritual atau budayanya juga hilang. Dari situ sebagai anak muda, kita terinspirasi untuk bagaimana sehingga pangan lokal itu tetap terlestari, budayanya kita juga tetap terlestari. Salah satu prinsip utama yang kami terapkan di komunitas kami yaitu tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Dengan begitu, kita akan mengurangi jejak karbon. Karena saat kita makan, kita ambil dari apa yang kita tanam. Kita tidak menciptakan jalur jejak karbon yang panjang yang mana dia ikut menyumbang emisi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Saat ini tuh ketergantungan terhadap pangan-pangan instan, bahkan nasi itu sendiri tidak lagi dari hasil padi yang dibelidayakan sendiri, tetapi mereka membelinya ke luar daerah. Beli beras-beras impor dari luar. Jadi itu kemudian mempengaruhi pola konsumsinya mereka. Dari dulu awalnya itu hanya konsumsi makanan lokal yang sangat beragam, tapi sekarang lebih ke mengkonsumsi pangan-pangan impor yang dibeli dari luar daerah. Kalau ngomongin soal dampak perubahan iklim, paling merasa itu di hewa apa, Kak? Kalau dampak perubahan iklim yang paling dirasakan di desa hewa, itu yang pertama, dari 17 mata air yang ada, itu 2 mata airnya mengalami kering total, terus 15 mata air yang lainnya itu mengalami penurunan debit. Nah, air ini untuk di wilayah desa hewa tidak saja berfungsi untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk mengairi lahan sawah. Terus kalau khusus untuk ladang atau lahan kering, itu yang paling dirasakan itu terjadinya pergeseran musim, kemudian jumlah hari hujan yang cukup singkat, itu punya dampak yang sangat banyak. Misalnya, ketika ditanam, lalu hujannya kurang, itu mengakibatkan dia gagal tumbuh atau gagal hidup yang pada akhirnya menyebabkan gagal panen. Tak hanya panganan lokal, aksi nyata yang dilakukan melesoknya lainnya ialah merawat mata air bersama warga yang tinggal di daerah ini. Ini mengaliri berapa rumah tangga? Ini untuk seluruh masyarakat desa hewa, seribu lebih jiwa. Seribu lebih jiwa? Iya. Juga untuk beberapa desa-desa tetangga, seperti desa Wai Ula, terus desa Riang Baring, Mburan Nilen, sampai ke Riang Kehadi, kecamatan sebelah, kecamatan Ilebura. Jadi dari dulu memang pakai mata air? Iya. Tidak ada yang menggali sumur? Tidak. Di sini sama sekali tidak menggali sumur. Apa yang menyebabkan dua mata air itu hilang? Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik itu dari ulah manusia, yang mana kan masyarakat lokal ini ketika membangun rumah, mereka membutuhkan bahan baku untuk bangunannya, sehingga dari situ membuat mereka kemudian melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di sekitar daerah aliran sungai. Pohon ini kan sebagai pelindung untuk melindungi mata air. Nah, ketika pohonnya ditebang, itu mengakibatkan mata airnya berkurang dan ada yang sampai kering total. Ada juga akibat dari perubahan iklim. Jadi untuk kegiatan konservasi mata air, khususnya dengan cara menanam bambu, sepanjang aliran sungai, yang kami pilih itu mata air lemok, yang kami konservasi, karena memang dari mata air ini diperuntukkan untuk konsumsi rumah tangga khusus di Desa Hewa dan juga mengaliri lahan sawab. Nah, kami kemudian memilih untuk lebih dominan konservasi menggunakan tanaman bambu, karena diyakini bahwa dalam satu rumpun bambu itu mampu menghasilkan 5.000 liter air. Jadi dari situ, kami berharap bahwa setidaknya usaha kecil yang kami sudah mulai ini, ke depannya itu dapat membantu memulihkan kembali kondisi mata air yang tadinya kering total dan juga mengalami penurunan debit. Jika di Desa Hewa dikelilingi banyak mata air, di Desa Kawalelo adalah kebalikannya. Kekeringan dan kekurangan air bersih terlihat begitu nyata di daerah ini. Di Kawalelo, warga hanya mengandalkan mata air Watonitum yang lokasinya berada di perbukitan di atas desa. Buat mencukupi air bersih, warga mengatur pembagiannya setiap 2 hari sekali yang mengalir lelah pipa ke rumah-rumah dari penampungan. Upaya buat menjaga mata air agar tak kering dilakukan oleh anak-anak muda desa dan inisiasinya dilakukan oleh Johannes Watukola. Ia akrabisapa Carli. Kami bertemu dengannya dan ia mengajak kami ke mata air Watonitum. Kalau kita cerita tentang mata air Watonitumnya ini, dia memang, dia menghidupi itu hanya untuk masyarakat desa Kawalelo saja. Karena memang pada dasarnya daerahnya kecil. Menghidupi masyarakat desa Kawalelo pun tidak semua, Bang. Dari 100, dia menghidupi 80, 20-nya tidak. Oh, jadi hanya bisa menghidupi, mengairi atau air ini hanya digunakan 80 persen? Ya, 80 persennya saja. Tidak semuanya. Bang, tapi kalau ngomongin tadi balik ke inisiatif Abang merawat mata air ya, dengan menanam pohon. Rasanya apa, Bang, sebetulnya? Kita semua tahu bahwa tanam hari ini kita tidak bisa dapat hari ini, Bang. Itu, itu filosofi, bukan filosofi, kenyataan kita menanam ya, kita tanam hari ini, kita dapatnya sebulan, dua bulan. Itu yang paling singkatnya saja. Tapi kalau untuk berbicara soal air ini, kita tanam hari ini, Bang. Ini 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Bahwa bukan anaknya saya yang ngerasain ini. Itu mau kasarnya. Itu ini cecenya saya, cucunya saya yang bisa, apa ini. Jangan sampai bahwa saya pikir, wah sekarang saya beli air, jangan sampai saya punya cucu cece di kedepan juga beli air, itu kan hidup jadinya tidak ada muda, Bang. Terlambat seminggu. Jadi hasilnya kayak begini. Kalau tidak disiram, ya? Iya. Kan kalau ngomongin di Kawahlelo sendiri, memang gersang. Gersang sekali, Bang. Kalau mau dibilang Kawahlelo ini. Gersang sekali. Kita hidup saat musim hujan. Tapi untuk akhir-akhir ini, musim hujannya itu, kita hilangkan jauh-jauh karena memang kita tidak bisa kategorikan musim dahi. Kalau musim kan kita bisa prediksi sekarang, sudah tidak bisa lagi. Sudah jauh sekali dari prediksi. Tadi kan abang 2016 memulai sendiri. Kemudian yang saya dengar abang juga memulai, akhirnya ada banyak anak muda di sini yang akhirnya bergabung, membentuk sebuah komoditas yang namanya Andaka, ya? Bambu Andaka. Oh, Bambu Andaka. Itu kepanjangan dari apa? Bambu Andaka. Kalau Bambu, ya bambu. Tanaman bambu ini. Terus Andaka ini anak dari Kawahlelo. Karena kebetulan kami ada beberapa, sehingga anak dari Kawahlelo. Abang mengajak atau memang datang? Saya tidak pernah mengajak. Tapi datang dari teman-teman. Datang sendiri. Anak-anak muda di Kawahlelo untuk kemudian gabung. Berarti misinya adalah menanam pohon bambu di daerah mata air atau nikung. Misinya kami, teman-teman Bambu Andaka ini, Kawahlelo Bebas Air. Bebas dalam tanda kutip bahwa kami bebas memakai air. Mau ngapain air itu, kami mau mandi atau mau siram apa itu, kami bebas memakai. Itu misinya kami, Bambu Andaka, yang kami ada beberapa orang. Itu misi utamanya kami. Terus yang keduanya, kami punya hutan bambu. Itu secara kasarnya kami, secara bodoh-bodohnya kami, bahwa kami mengaitkan dua hal ini. Bahwa kami bebas menggunakan air, jadi kami harus tanam. Ada yang harus kita, kalau kita mau pakai air sebebas-bebasnya kita, bahwa ada yang harus kita buat. Apa yang harus kita buat ya menanam ini. Bang, ini menarik kalau misalkan saya cari lasar belakang abang. Abang ini seorang sarjana kesehatan masyarakat. Aduh. Tapi kenapa kemudian abang memilih untuk balik ke desa, kemudian menjaga mata air, bersama teman-teman anak muda di Kawahlelo? Sederhananya panggilan, Bang. Kayak aja, paling sederhananya. Hati Nurani membawa abang, kemudian akhirnya mau ngurusin mata air, yang menghidupi. Sampai orang di kampung sini pun bertanya-tanya, kenapa mau di Kawahlelo? Itu sisi terburuknya saya, kenapa mau kerja begini, mau apa kau ini sekolah, kau ini begini-begini, kenapa mau ini? Tapi ketika abang ditanya begitu oleh warga, jawaban apa? Siapa yang sudah buat ini duluan dari saya? Mimpi saya kembali ke tadi, Bang. Saya tidak mau saya punya penerus, generasi penerusnya saya ini tidak. Artinya di mana-mana semua orang tahu tanpa makan kita bisa bertahan hidup berapa minggu, berapa bulannya tanpa air, itu hitungan hari kita mati. Saya tidak mau saya punya anak cucu mati karena tidak ada air. Kalau ngomongin soal komunitas Andaka ini yang membuat teman-teman di sini kemudian mau dengan suka rela datang anak membuat mata air, itu apa sebetulnya? Oke, kalau saya secara pribadi punya alasan dasar kenapa saya mau ikut Abang Alang. karena saya tidak mau hanya tahu menggunakan air. Tetapi saya juga harus tahu dari mana asalnya dan bagaimana cara saya menjalannya. Nah, apa ya sebenarnya? Alasan dasar itu, melihat keadaan di desa Kaulela memang ternyata ukurangan air yang di dalam merumpat tangga itu tidak mencukupi ya. Kita sebagai anak muda ya, harus berbuat sesuatu, berbuat sesuatu. Dan artinya, ya kita tidak mau ya harus melakukan kegiatan salah satunya menanam bambu ya di kamat air gitu. Bertemu dengan Radit, Yassinta, Joni, Maria, dan Carly membuat kami berpikir di tengah bumi yang tak lagi bersahabat, di tengah bencana yang datang melumat apapun, maka melakukan sesuatu untuk bumi dan mulai melakukan health kecil adalah jawabannya. Mungkin dampaknya tak akan terasa hari ini, tapi hal sekecil apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat buat masa depan. Bumi adalah rumah kita Tempat berlindung Ternyaman Di dalam semesta Semua bernyanyi Sialala Jaga bumi Jangan sampai rusak Terima kasih telah menonton!